Oh, analis Alterigo? Bukan, Pak. Oh, Pak Gus udah jarang di mesh. Tadi dia bilang, kan pulung Alterigo. Oh, bukan, Pak. Guys, AE pulung ya, guys. AE pulung ya, guys. Ya, gosip lagi. Gosip lagi. Menurutnya jarang di mesh dia. Ke Alterigo mulu. Mentang-mentang deket. Gila jago lu sekarang ya. Saya pulung selamat malam. Langsung aja. Ini dia game kedua. Di match kita yang kedua untuk hari ini. Skor masih 1-0. Akan kami jadi satu sama. Kita saksikan bersama-sama. Ya, balik lagi prediksi. Hanyalah prediksi. Apalagi kita ketiga adalah pria-pria Soto ya. Benar. Dan untuk prediksi di game yang kedua ini, kita sama-sama di tim yang sama, di Alterigo. Tapi kita lihat dari permainan. Geeksbump ya dengan fizanya. Sekarang pakai flicker. Nggak pakai Flameshot. Berarti udah ada update baru dia. Bisa di-update. Sudah di-update. Baru di-patch. Baru di-patch. Di-patch baru. Ada tombol ganti lah untuk spellnya. Jadi bisa flicker. Baru dua tapi. Baru dua. Flicker sama Flameshot. Baru dua. Belum nambah? Belum nambah. Dan Leo Murphy-nya jadi petinju di sini. Jeff yang pertama. Jeff yang kedua. Dari zones-nya. Membuka lahan hijau. Revitalize-nya. Ya, mungkin akan aku sebentar lagi. Mencoba digajar lagi. Depangkan Leo Murphy-nya sekarang. Sudah ada pasif lagi. Dan tidak ada yang meninggoy. Satupun. Ini benar-benar geekfarm dan alter ego tuh. Sama-sama kuat loh. Gokil men. Bahkan Ahmad dipaksa pulang sama Ipin. Renfi. Berterjadi. Ikan paus. Ikan paus. Saking sengit. Ya pertandingan ini. Main di sungai rame-rame. Tadi kayak lagi main di water boom. Dua tim di air-air. Gak ada yang kena. Gak ada yang pulang. Ya udah. Nah itu yang tadi aku takutkan. Kalau seandainya. Sebenarnya ini terlalu nempel banget. Sama Shelly Boy. Yoi. Lama-lama dia yang terkena poke damage. Ada Udin juga di belakangnya. Dia bener-bener harus datang tuh ketika emang. Shelly Boy darahnya mau ke Cipang ya. Terus dia emang udah bener-bener gak punya source skill. Di time yang tepat lah bangun. Bukan di waktu yang salah. Oke. Dan ini. Kayaknya ada connection issue ya. Dari tim. Dikpam mungkin ada sedikit. Entah ada spike. Atau ada lagging-lagging ya. Pingnya dari 19 jadi 20 misalkan. Wah. Waduh. Karena kan Ulung bilang. Ulung bilang kemarin. Wah pengen marah gue. Minimal tuh. Minimal tuh berapa lung pingnya lung? Apa? Kalau misalkan pro player. Kalau kayak kita kan 20 kan seneng. Sembilan. Sembilan. Tiga. Sembilan gitu. Tiga lah. Tiga kalau enggak. Benar. Kita main 30 itu bahagia banget. Kita main 30 seneng. 60 seneng ya kan. Bentar. Bentar. Gue pengen marah banget. Kenapa? Kenapa? Dia bilang ada perubahan pingnya. Dari 19 ke 20. Wah jauh banget tuh nambahnya. Wah jauh sekali bang. Terima kasih infonya ya. Prof KB ya. Dia ada satu MS doang bro. Itu pasti efeknya akan sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali sekali. Ingin marah banget. Tapi lawan gue juga. Ku ingin marah. Udah. Malam deh. Nah back to the game ya. Itu. Udah mau dapetin purple buff. Ini agak sedikit boros juga dari. Seorang Bebiu ya. Karena dia tadi dapetin dari red buff dulu. Dan cukup. Nespam juga untuk beberapa skill ya. Dan Shelly Boynya yang memakai lancelot. Kita akan melihat. Apakah lancelot dari Shelly Boy. Seperti yang sudah diajarkan oleh Cornet. Untuk trancing trancungnya. Oh gak jauh. Yang lu ajarin sebenarnya siapa aja sih net? Sumpah. Sangsi-sangsi itu pangcernya. Oh. First blood. Justru. Malah di arah tengah dari seorang Pai. Oke. Wow. Sampai sana Pai nya ya. Bisa sampai ke antara outer. Dan juga inner turretnya dimiliki oleh Gifam loh. Jauh banget. Ini rotasi. Ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Pai nya. Sementara untuk Shelly Boy. Mundur lagi. Bergerak ke bagian turtle. Udah cukup terbuka. Udil pun siap untuk memberikan backup-an. Tapi orange buff pun udah hadir. Mungkin gak expect juga sih long net. Kayak. Ya. Kedengah menggunakan excellent juga kan. Oh. Ini bener-bener sakit banget. Dari Lemurvie nya justru. Yang masih pasti itu. Ada apa tadi Bunga B silahkan dilanjutkan. Iya. Kayak dia kan di exp lane kan. Dari Pai nya. Makanya dia udah level 4. Bahkan di bawah menit yang kedua gitu loh. Akan sangat possible untuk tiba-tiba kaget dari seorang freeze nya. Walaupun ada flicker ya. Iya. Walaupun ada flicker. Mungkin kayak masih ini ya kali ya. Kalau misalkan pakai flicker ini ada buff tersendiri gitu dari sini. Hmm. Buff tersendiri atau malah nerf. Nerf nya kalau flicker dong. Iya kalau flicker. Iya. Kalau flameshot ya. Oke. 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 Sementara itu Adam pun masih berhasil kabar. Berubahkan untuk Esmeralda seorang diri. Dari Gifpang udah mempersiapkan dua counter. Sekaligus ya. Ada Baxia dan juga ada Lunok. Tapi kita lihat aja bagaimana nanti di live gamenya. Ada Alexa final blow yang udah dikeluarkan juga. Masih sang sing sung. Masih ngasih aja. Hilang sudah. Amat dengan harinya. Sakti parah. Sakti parah. Lihat. Dari debutnya one more hit mengincer karena Sally Boy. Didari dengan menggunakan Tone Rose. Sally Boy the Miracle Boy. Lagi-lagi membuat kejutan dengan tangan jempol kuku yang sangat dapat gesit. Bisa kayak gitu. Tring sing sing. On point banget. Ini udah kelihatannya. Tadi untuk debutnya mau ngejar tinggal like and punch doang. Ataupun nanti open fire tinggal tembak. Tapi ternyata ada satu Tone Rose yang merubah segalanya. Tapi Leo Murphy siap-siap untuk memberikan tonjokan. Masih bisa kabur. Suka. Lagi-lagi diajak Tos. Tos plus Tastas. Tos Tastas. Tos Tastas. Tos Tastas. Tos Tastas. Tos Tastas. Tos Tastas. Cukup mahal sebenarnya dari teman-teman Alter Ego. Mereka butuh flick out-nya sekarang. Terlebih. Kalau misalkan mereka mau maksain untuk turtle yang kedua. Karena akan muncul sesaat lagi. Yes, yes, yes. Akan muncul di bottom lane juga. Masih satu menit sih. Eh, eh, eh. Murphy offside. Murphy offside. Waduh, waduh. Dan bahkan di arah bottom lane-nya juga amat. Terpaksa mengeluarkan ultimaten untuk membersihkannya juga dari Leo Murphy. Kayaknya masih belum ada flicker juga tadi ya. Jadi gak bisa escape. Dan kayak terlalu itu udah aku bilang ya. Yang harus way picture-nya. Iya. Alter Ego. Hati-hati aja si Mamo ini. Kalau kebanyakan Tastas emang juga gitu deh. Gak apa-apa. Sudah boleh overconfident. Sudah boleh overconfident. Sampai overconfident. Ya, tapi udah mulai disedore darahnya. Tapi di bottom lane udah ada pertempuran juga yang terjadi. Di inner target ada satu orang tumbang. Tanya saja untuk purple buff-nya kali ini pun. Sepertinya berhasil diambil oleh player dari Alter Ego. Iya, diambil sama. Yes, yes. Siap yang langsung. Siap yang langsung. Ya, Murphy. Gak ada flicker. Gak bisa jab karablaka. Kita berakin juga. Benar. Betul. Walaupun ada pasifnya untuk jab lagi dengan pasif merahnya dia. Tapi kayaknya gara-gara dihalangin oleh pemain-pain dari Gpop. Gak bisa kaku langsung di punish lagi. Dan untuk turtle-nya diamankan dengan sangat amat mudah. Lagi dan lagi. Turtle keduanya diamankan oleh sang Serigala. Abebiu yang W-nya ada tiga. Triple W. Triple W. Abebiu. W, W, W. Oke. Sementara itu untuk damage deal ya. Sejauh ini masih diberikan oleh U-Deal. Walaupun dia support sistemnya. Tapi damage deal area yang dia milikin juga udah memberikan sebuah kontribusi yang sangat-sangat tinggi. Tapi belum ada eksekusi yang terlalu manis sebagai Alter Ego. Karena dari tadi mereka kayaknya benar-benar rata-rata nge-pock dan juga nge-engage dari bagian bottom lane dan bahkan di top lane-nya. Di XP lane. Tapi di mid lane mereka belum terlalu kelihatan impact besar untuk teamfight-nya. Namun untuk sekarang masih main ganking-ganking ternyata dari Alter Ego. Yes, yes, yes. Sampai kan dengan adanya execute emang enak untuk early game-nya tapi agak cukup berbahaya di arah late game-nya. Jika tidak ada purify yang bisa jadi tabrak nantinya sama Zunes. Atau mungkin benar-benar akan diincar nantinya sama Renvi. Ini benar-benar kayak dari segi draft dan juga spell yang digunakan oleh Alter Ego cukup berani. Dan bahkan di sini udah mulai dibuka dari seorang Vy-nya. Tapi dia tidak bisa mengajak rata orang Vy. Diajar lagi dengan roda-roda mautnya Sally Boy, The Miracle Boy, Punk Sherton Roto. Datang cepat. Tidak. 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 Iya diajar. Tidak. 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 Tidak punya mana. Tidak punya mana. Jaraknya dari Sally Boy, adik dari Kornet, yang bukan kandung. Yang masih mencoba untuk dapetin itu, Wander. Kenapa muka kalian pada melotot emosi gitu, Nek, Kornet? Iya, nggak apa-apa, Nek. Mungkin bentar lagi harus gani nama, Nek, jadi Celi Man kalau gitu. Celi Man atau Celi Nek, ya. Celi, Nek boleh. Dulu Kornet kayak dari gantengnya sama. Hah? Kenapa sih gantengnya sama? Gantengnya sama, sama ganteng. Oke. Nggak ada yang terima. Beda aja, Cuk. Beda-nya Sally Boy ada VT90, Nek. Tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Lancelot. Perpindahan tadi ada posisi, tapi ternyata nggak ada yang mendekat. Nggak ada player dari Gikpam yang sangat-sangat dekat dari area Orange Bomb. Hanya saja untuk auto-tart yang ada di top lane, hilang sudah, diruntuhkan untuk kali ini. Blade of Heptasis-nya. Baru diamankan oleh seorang Sally Boy, pangcira pertama. Tone Ross belum ada Phantom Execution. Yang tadi, teleportasi Pintu Kemana Saja dari seorang Udil, ya. Lebih mengarah ke arah Orange Bomb untuk farmingan Sally Boy lebih cepat lagi. Pintu kemana saja. Pintu kemana saja. Diversion, bro. Diversion. Bisa kemana saja, Gak. Bisa kemana saja. Sesuai dengan area dari Duoy. Oke. Dijogetin aja nih, dia selentang baru gue Renvi. Nggak mau ternyata Renvi-nya pergi lagi. Waduh! 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 Dispersion Rotation! Dispersion Rotation! Benar-benar menyakitkan dan bahkan Baby-U-nya justru tidak ada comfort dan langsung dianggap begitu saja. Lihat, ditarik lagi oleh seorang Udil. Dibuang lagi di orang belakang, dispersion-nya, rotation-nya juga mana. Maju belum matuh lagi dari seorang Fai-nya. Dan bahkan di arah depannya, Lunoxia, dan bahkan dari Adam. Manusia pertama di bumi, dia ajar oleh seorang Fai. Falling Star Moon-nya langsung on point. Dan langsung mendapatkan point kill tambahan untuknya. Oke, sebuah hal fatal kembali terjadi untuk Mikvamanya tadi bagian tengah. Renvi-nya? Mau kemana dikroyok abis-abisan? Oh my God! Benar-benar secusion-nya. Udah ada Ton Rose juga yang dikeluarkan. Hilang sudah Benedetta. Ini agak sedikit memaksakan dari seorang Renvi tadi di tengah. Kayak tidak ekspek tiba-tiba ada Sally Boy yang berani banget langsung benar-benar secusion. Dan Ton Rose-nya juga on point banget. Di tengah-tengah segitiga. Yang bukan segitiga bermuda dari Sally Boy. Langsung mendapatkan point tambahan juga tadi di dalam tengah. Ahmad hati-hati, tidak ada purify. Tidak ada yang bisa mem-makeup dirinya. Dan bahkan lihat Udila lagi-lagi selalu menarik dispersion dan juga rotation-nya. Udil, oh Udil. Gila nih bocil ya. Jago banget loh. Kacau banget permainannya. Tidak bisa kayak begitu loh. Aduh tangannya cepat banget. Jempolnya cuman di bagian bawah nih kita lihat aja ada gerobak kebab. Sate sama apa itu berhasil langsung memukul. Ataupun merobohkan ke arah outer turret dari Geek Farm ID. Oke oke, lima, sepuluh. Goldnya juga sudah mau diturusul oleh Alter Ego. Geek Farm tapi masih punya Bebill sebagai marksman-nya. Jika mereka nantinya membawa ke arah legend. Tapi Adamnya sedia disana. Phantom Slash-nya mengicar lagi ke arah-arah Zunes-nya. Ia sekarang terbakar killing free. Terbakar ke arah-arah Zunes-nya Bebill. Yang weng-nya ada tiga. Terbakar mendapatkan satu point kill lagi. Ada tiba-tiba bangkar Frieza. Mencoba untuk mengarahkan terakhir five. Phantom Slash-nya Renvi ngedance. Oh, terlalu outside. Terlalu memaksakan. Oh, terlalu memaksakan. Dan bakal di sana sini diharap-lainnya. Bebill triple Www. Oh, Tanda風 Gil. Leo Tassassassassassassassassassassassassassburdvi. Di arah tengahnya. Bakal pay-nya masih selamat. Masih bisa recall. Dan masih bisa bergabung bersama rekan-rekannya. Lagi namun untuk kali ini sepertinya mereka ingin membalaskan keadaan. Ingin langsung menabrak ke arah Renvi. Tapi Renvi masih ada Alek top final blow. Wah, gila sih ini Renvi. Komit banget sama Sally Boy. Bocil alter ego satu ini. Masih bisa untuk balik ke belakang. Ya, Murphy? Sudah dapetin stuck. Yang knockout strike-nya masih miss. Sudah terkena. Jeb yang pertama, pukul yang pertama. Toss lagi. Toss lagi. Toss lagi. Toss lagi. Tarik lagi. Ternal lagi. Dibuang lagi. Gila sih. Ketahuan lagi. Memang beda ya. Orang-orang yang sering pakai hero. Magi super tuh mainnya beda banget. Beda-beda. Kok gak bisa tuh main gitu sih? Ya, emang gak bisa. Makanya. Selar. Selar Profesor juga kadang gak menjamin itu. Malah gue lebih jago loh. Tenang aja. Tapi sebenarnya ada satu yang pengen aku notice di sini. Kayak pembaham dari aku, by the way. Pahitumbang. By the way, kalau aku pengen fokus ke Adam-nya sih. Kayak dia butuh antara winter atau concentrated energy. Untuk nahan semua lini damage dari Ahmad. Concentrated energy? Iya. Karena kalau misalkan dia pakai Ice Queen 1. Dia cuma ngasih efek solo doang. Tapi teleponnya gak sepinggi itu. Iya, gak gede-gede banget. Tapi freeze kali ini sedikit lagi SP-nya. Sekali garuk itu aja. Sudah bersama, kalau langsung dikeluarkan. Tapi ternyata, Baby. Langsung naikkan pause di bagian belakang. Sedikit lagi SP-nya. Masih ingin memaksakan keadaan. Opsai. Oh my God. Terjebak di bagian belakang sendirian. Ajal yang murfi. Ingin nabung di bagian belakang. Satu terakhir. Nyangkut bom kemarin serigala. Langsung menghilang. Begitu saja. Oh my God. Tapi yang dilakukan Baby benar-benar dia incer. Karena seorang udilnya. Tapi sayangnya tadi ketika dia mau berubah. Menjadi serigalanya kembali. Malam udara. Nabrak tembok rumah dari roh kursa. Dan bahkan di sini mereka juga komit ke auto ego-nya. Udah mulai sekarat. Satu bar lagi. Tapi dari seorang Sally Boy-nya. Oh, oh. Udah diamannya terakhir. Walaupun dia darahnya sekarat. Dan bahkan Adam-nya gak berani untuk masuk komit ke arah lord-nya. Di atas menit 12. Lemurfi masih nangkring di depan. Tas-tas-tas-tas. Dan sampai ke arah belakang. Untung tadi Baby ya. Kalau Cornet gak liat, Ned. Gak liat, liat, liat. Gak liat, aduh. Lord akan menunjukkan top lane kali ini. 3 banding 3 dari segitu Red. Network-nya perbedanya 4K. 4K ini didapatkan dari mana? Dari 8 gap kill. Yang memang diamankan alter ego sejak awal mereka teamfight. Bahkan di O5. Lemurfi-nya gak pulang loh. Dia ajak Toss lagi. Ketemu sama Baxia. Ayo, jab lagi. Knockout strike. Di jab lagi. Satu hit lagi. Bisa jab lagi. Bisa knockout strike. Belum dikeluarkan. Falling Saramunnya gak kena siapa-siapa. Gak liat, Fai. It's okay, gak apa-apa. Adamnya dapet purple buff. Dapet dari Ahmadnya juga. Mencoba untuk sebelumnya sekarang bawah. Dari Lordnya. Sudah dihancurkan. Tapi kayaknya di sini belum ada satu ini bertarik yang bisa diamankan oleh team alter Tas-Tas Ego Esports. Iya, masih santai lagi. Membaik lagi keadaan untuk kickfarm Reka. Masih bisa menahan. Ada wave minion di bagian tengah. Di bawah dan juga di atas. Udah mulai masuk tapi perlahan. Untuk rotation dan juga diversennya sakit banget. Sakit tertarik ke dalam zona Katulistiwa Bedungan-Katulampa. Hah? Bedungan-Katulampa itu apa? Gak apa-apa ada di Depok. Gak apa-apa sih keceplosan aja. Susah ya. Kalau gak kayak sebawah guru geografi ya. Kau. Mampak. Dasar loh waduk-waringin. 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 Gak ada celogon. Waduh ya. Waduk-waringin bukan aja? Iya harusnya ada. Waduh keperang lagi. Keperang lagi Pak. Iya silahkan. Penta WSU channel final blow. Tampaknya dari seorang ini ditanya. Berhasil kabur. Garam belakatan dari sini dari Gunzia dan bahkan dari atas. Wurfy. Oh, 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 oh. Sekarang lagi. Wurfy. 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 Wah, бесak sempat. Wurfy. What the heck? What are you doing? Wurfy. Stomana Jr.. Tadi sudah ngulirin bukan. họa GL. Wah, H benefici itu. Jogetan dari selendang barunya yang habis COD kemarin, masih selamat dari Bebiu. Tapi sayang, oh sayang, gak ada minion tadi masih belum bisa didapatkan turut di arah bottom line-nya. Dan sekarang berdatang minion-nya di arah tengah tasas-tasas dilakukan oleh murfi dan langsung mundur ke arah belakang. 15 menit 30 menit 30 detik pertandingan. Dan Alrigo akhirnya mendapatkan satu turut pertamanya tanpa bantuan Lord dan terhormat. Sempat loh ya, sempat loh ya. Aku tuh takutnya di kehidupan nyata, ketika dia sekedar ngambil makanan aja tuh kayak tasas-tasas. Sempat gitu ya. Buka itu tasas-tasas. Tata Seri Life tuh gimana? Gini ya, tasas-tasas. Tata Seri Life gitu. Terus gak, dia lagi gebukin turut loh. Sempat-sempatnya. Dan dari item nih. Sayang, sayang apa? Will you tasas-tasas marry me? Wah yang itu susah tuh. Susah. Aduh sakit pinggang. Aduh ya Allah Tuhan. Ini untuk menutup Global Street tuh Joksnya tuh. Aduh. Mamo, Mamo. Ada-ada aja lu. Immortal kah dari Adam? Atau apa? Atau Athena shield? Winter udah punya lah minimal. Dia udah bisa escape waktu sekarang. Oke, iya lagi. Oh, sama ada armor. Untuk menghindari cakran maut dari seorang rojo. Gak apa-apa, Leo Murphy aja fokus. Tapi kalah Leo Murphy kayak tadi dia langsung fokus secara best turret. Uh, masuk. Uh, masuk. Disperset rotation new. Sangat-satat baik sekali dari Adam yang masih bisa survive. Sayang, masih bisa pengerap lagi. Benedetta, 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 Benedetta. Ini nih, push range. Push range kembali. Push. Push. Dari bottom lane-nya. Tidak bisa di push oleh anak-anak alter tas-tas ego e-sports. Iya, masih selamat. Orange bug tadi pun udah berhasil diambil sementara itu untuk kali ini Benedetta. Ataupun Lance Lord hanya beradu saling ngedess aja. Udah ada lagi Lord Kempe Mandiri. Profesor KB inget gak, dulu Renvi, jaman-jaman dia diipin, jaman-jaman dikritikal kalau gak salah, SFI. Dia itu pernah pakai funny dan melakukan hal yang sama, jadi motong-motong Minion. Motong-motong Minion, iya. Dia kayak lekat jalur gimana caranya, karena Lord-nya di atas dia bakal memanfaatkan bottom lane-nya. Ini akan terus-terusan terjadi sih. Dan yang dilakukan sekarang dengan Benedetta juga melakukan hal yang sama, dipotong. Jalannya Minion, bener-bener kayak agak sedikit sulit juga dari... Oh, dikejar dong, Sally Boy, Renvi. Oh my God, ini bener-bener Sally Boy. Licin banget, mau puncher ke Minion sendiri gak bisa sayang. Tapi mau kemana, digosek lagi. Oh my God, kecejar kembali. Dari kedua asasin yang sangat tambah seru, ayo dong, diulang lagi dong. Ini dia Mobile Legends Express by Inferius, tapi ternyata di bagian tengah, udah ada Leo Murphy. Langsung nampol, ini dia tulang punggungnya langsung diretakkan begitu saja. Masih ingin dikejar, sakit banget. Tapi udah ada Brian Omor dari bagian belakang, Pai. Lompat langsung, gak ada lagi Brian Omor untuk beberapa saat. Sedikit lagi, menghilang sudah. Peter Traject? Wow, Peter. Oh my God, to survive. Dan ada aja dua orang saja dari team fight yang harus kehilangan. Bener-bener ini team fight yang sangat amat baik. Dan bahkan dari seorang Ipin Ne juga, dari Renvinya, dipaksakan untuk pulang. Tapi lihat, ada sneaky-snicky baby, triple W. Yang mulai melihat, ada Lord yang terhormat ini. Kalau misalkan direbut sih, ini bakal pecah banget sih. Tiga bar, dua bar tersisa. Dari seorang BPU yang masih menunggu. Jalannya, pertandingan di sini. Untuk team fightnya, dua bar tersisa. Satu bar, siapa yang akan mendapatkan Lord yang terhormat. BPU-nya belum merupakan di Serigal. Tidak, Tidak, Tidak. Yang beloknya. Yang beloknya. Berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Dan bahkan Boss Tarkil tersisa dua orang dari Gigpam ini. Dan bahkan untuk membunuh lagi. Ya, Boy. Padahal ini, kita curi not. Ini, Gigi. Baik. Pasti bisa dapet Dan terpaksa dilakukan Dari anak-anak alter ego Untuk nge-pushnya agak ketahan lagi Untuk dapetin lordnya Dulu membersihkan super minionnya 19 menit pertandingan Tidak mau memberikan game yang cukup mudah Untuk alter ego Lihat di acara kinox strike Dari turun adam yang berikir ke arah belakang Jaman tubuh tapi tidak bisa Godlike didapatkan oleh Dede Cornet Yoi di bagian bawah pun sudah mulai masuk Lagi satu gerobak Hanya saja murfi mulai memancing Selamat kadia Udah ada satu tarikan lagi Damagenya berasa banget Yang dikeluarkan oleh Udil Satu ini basa tariknya Yang mungkin akan didapatkan oleh tim alter ego Dari Leomir Rupi Sudah ada flikar Semoga menunggu momen yang tepat Dan bahkan Caliboy nyaman-nyaman maju lagi Terkenasat Masih cuma tunggu berjaminiannya Tapi lihat Leomir Rupi Dengar ke depan Dengan strikenya dipukul Dagu dari sana Baksia Dan langsung dikombin Hilang Baksia jawab lain Didorong keluar Baksianya Untuk tidak berada di dalam lingkaran dari Argo tarik Best tarik tersebut What Happen Ini bener-bener permainan yang sangat-sangat baik Dipertontonkan oleh alter ego Profesor KB Ya classy match banget sih Bahkan mereka harus Effort Yang lainnya Ini main class ini Namang Yang lainnya Ini main class ini Art gitu Art gitu Ini main class ini Ini player yang benar-benar Kita harus Pertimbangkan ya Ini benar-benar Renvi ini Mengganggu banget Loh Ini alter ego bener-bener susah ngebusnya cuma gara-gara satu Benedetta doang. Ini mengingatkan kita juga sama permainan dari Saiko Teguh ya. Dengan menggunakan Benedetta-nya yang bener-bener mengganggu tim lawan. Ngedistract banget di bawah, di tengah, di atas. Di saat M2 World Championship kemarin juga terlihat bagian permainan dari Saiko Teguh. Tapi sekarang, wow, player goal 15.511 adalah goal yang dimiliki hanya saja untuk Zun. Sekali ini bertemu dengan Leo Murphy, santui padai dulu. Smash! Sas-sas dilakukan oleh Leo Murphy, skrut-skrut-skrut-skrut Udil. Sudah dimunculkan, bertemu dengan Sally Boy. Hanya say hi, hanya santui aja di samping. Seperti Teller Mandiri yang mau buka tubungan di Leo Murphy di sana. Sudah mulai ada pasifnya, one more hit, belum dikeluarkan lagi knockout strike ya, belum ada. Dan bahkan Pauline Saramun yang arusnya di cancel. 44 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Doubt. Ini benar-benar mereka menunggu momen yang tepat juga. Dari anak-anak terrigo tidak mau terburu-buru untuk nge-end atau masuk ke dalam teamfight berikutnya. Geekvamp benar-benar menahan juga. 29 detik lagi, 28 detik lagi. KB, kira-kira ini game akan setengah jam lagi atau tidak? Kalau misalkan Lordnya didapatkan oleh Geekvamp lagi, iya. Oke. Iya. Ketahan lagi berarti. Oke, ini mereka kayak kompakan, jangan sampai cash tergabut ya. Oke, baik. Berikan setengah jam, berikan 40 menit. Berikan 50 menit game, terbaik kali. Let's go. Tenang. Kita jadikan penutup untuk last match di minggu pertama. Kita bikin seserumungin selama mungkin Renvi. Lagi-lagi melakukan job dance-nya yang benar-benar selalu jalan-jalan di dance lagi. Final blow walaupun nabrak rebuk, it's okay. Gak apa-apa. Yang penting masih bisa balik lagi ke arah belakang. Dan Lordnya sudah mulai muncul di menit 23 dari Sally Boy. Satu lawan satu sama Bapak Lord yang terhormat agak sedikit menyakitkan. Iya. Butuh bantuan mungkin ada TPN badan. Oke. Renvinya agak jauh di belakang. Tapi tampaknya mereka mau konteska. Seriusnya dua bar. Ada Zeus, ada Freeze, ada Adam. Ada Baby juga siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Retribution is real. Agak sedikit telat. Liger dan diterang Adamnya. Didapatkan dari Sally Boy. Dibanding komboin. Dan bakal masih mendapatkan dihajar lagi. Dan langsung didapatkan dari serang Elisa. Sally Boynya sekarang. Sally Boy dapat point kill. Terhadap dalam lukusnya. Dan bakal diajar lagi. Dan bakal diajar lagi. Dan bakal diajak sekarang. Tentang pangkat. Tentang pangkat. Dan bakal diajak selamat. Dan bakal diajak redvinya juga masih selamat. Siap-siap untuk kabur. Tapi ada Udil terbafti. Walaupun belum ada ada. Selamat menikmati. Gila 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 ini benar-benar game yang luar biasa dan bahkan tidak di-expect oleh kita para caster juga para penonton mungkin di rumah alter ego dan juga geekfarm yang sangat kuat untuk menahan dan bahkan ini gamenya bisa dibilang cukup lama lihat muka-muka beledga dari teman-teman di mana alter ego mulai pada pakai sepatunya kembali ya iya nggak apa-apa makanya pakai sepatu kayak gua Makati iya nggak apa-apa ya nggak perlu taris batu nggak perlu nggak penting maka puluh ya saya pakai taris sepatu deh iya